Hai ini kita punya soal tentang jarak tempuh dari grafik vt ya jadi disini grafik v ini grafik tv ini kecepatan t ini waktu ini satuannya dalam meter persekon kalau dia satuannya kilometer per jam itu kalian ubah ke meter persekon ya wajib ya jadi berhubung ini meter persekon ya udah berarti kita tidak perlu ubah jadi dari grafik ini perhatikan grafik dibawah ini berapakah jarak yang tempuh oke jaraknya itu sama dengan luas dibawah grafik vt-nya nah coba kita lihat jadi ini ini kan segitiga yang ini nah set nah kemudian yang ini bersegi panjang set kemudian yang ini segitiga lagi jadi saya bagi menjadi tiga buah bagian oke sorry ini dua ini tiga nah yang pertama itu ada segitiga yang pertama set 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 ini ini saya ubah angkanya ini 24 ini berarti lima ya ini saya ubah menjadi 468 ini 10 12 ini berarti saya ubah disini jadinya angkanya 7 berarti ya tapi saya pakai angka 7 yang ini kemudian alasnya kalau kalian pakai angka 5 ya karena kan 5 kalau kalian pakai angka 7 kemudian yang ini tingginya ini saya ubah ini saya ubah menjadi angka kelipatan 15 30 kemudian ini 45 ini saya ganti ini nah ini berarti nanti ini yang saya ini angkanya ini 15 tingginya berarti ini luas yang pertama sama dengan setengah dikali alasnya 7 tingginya 15 nah gitu ya ini soal saya kemudian yang persegi panjangnya persegi panjangnya yang kedua dia dari 7 ke 12 nih dari 7 ke 12 berarti dari sini ke sini ini panjangnya ada 5 ya ada 5 berarti ini 5 kemudian ini jarak dari sini ke sini 15 berarti ini nanti L2 nya 5 dikalikan 15 ya sama dengan kemudian luas yang ketiga segitiga juga yang ketiga yang ini dia dari 7 ke 12 berarti 5 ini tadi 15 ya kemudian tingginya nah tingginya itu berarti dari sini ke sini 45 ke 15 eh dari 15 ke 45 berarti ini 30 ya kan 30 kalau kalian itu berarti nanti ini 20 20 berarti 40 kalau kalian 40 kalau saya hanya 30 aja sesuai dengan soal yang saya bikin ya saya ubah angkanya nih biar kalian mikir jawaban kalian berapa kalau kalian itu berarti dari 60 dari 60 ke 20 berarti ini 40 kalau saya 30 aja jadi saya pakai angka 30 ya sesuai dengan soal yang saya bikin ini 30 ini 30 L3 berarti dia ini sekitiga setengah kalikan 5 kalikan 30 sama dengan nah ini tinggal kalian kalikan nih berapa hasilnya ini kan 0,5 0,5 0,5 kali 7 kali 15 set 52 0,5 yang ini 5 kali 15 75 yang ini 0,5 kali 5 kali 30 75 juga set set ditambah nah kalian tambahkan nih oke berarti tinggal dijumlahkan ya berarti 75 ditambah 75 ditambah 52,5 202,5 meter nah kesimpulannya jadi jadi jarak tempuhnya jarak tempuhnya sejauh 202,5 meter nah gitu ya kalau kalian pakai soal kalian yang angkanya 2 4 6 8 10 dan 20 40 60 itu jawabannya nanti 250 oke ini kunci jawaban soal kalian kalau kalian pakai soal saya ini kan jawabannya sesuai dengan apa yang saya bikin ya kalau sesuai dengan soal yang kalian punya itu nanti jawabannya itu 250 nah oke jadi seperti itu pros berpikirnya semoga bisa diikuti langkah-langkahnya dan bisa diterapkan ke soal sejenisnya ini oke terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya lagi terima kasih terima kasih